Alhamdulillah Kita mencapai 113 persen Bismillahirrahmanirrahim Bapak dan Ibu yang dirahkan Allah subhanahu wa ta'ala Disinikan saya untuk menyampaikan Taporan Perkembangan Operasi Syariah 212 Sepanjang tahun buku 2017 Yang dimulai dari Tanggal 6 Januari 2017 Sampai 31 Desember 2017 Untuk itu Isinkan saya untuk Berdiri supaya tidak Mengantuk Baik dalam laporan ini Bapak Ibu yang dirahkan Allah subhanahu wa ta'ala ada beberapa bagian Pertama adalah Pendahuluan Kemudian ada rencana kerja 2017 Dan ada target pencapaian Dan mungkin ada Realisasi Jadi ini ada Pengurus di sekitar Empat bagian Pertama ada bagian Kualitatif Dan insya Allah nanti ada bagian Yang kualitatif Sebagai penahuluan Harus disadari Bahwa Kelahiran Koperasi Syariah 212 Sangat penuh Dengan semangat Dan Enthusias Tetapi Pertama yang sama Di sana sini Kita memiliki Banyak sekali Keterbatasan Sebagai satu contoh Negeri Juga ada sedikit Gendala Dalam bergabung Dengan Koperasi Namun Namun sebagian Kita tetap Coba untuk Terus berjalan Dan menargetkan Beberapa Capaian Di antaranya Bikin ada Semangat besar Ini adalah Semangat Bagaimana Kita bisa Bersama-sama Mencapai Kemandirian Ekonomi Yang mana Umat Sangat-sangat Membutuhkan Kemandirian Subhanallah Di tempat Ini juga Pada 6 Januari 2017 Beberapa Toko Mendeklarasikan Pedirinya Koperasi Syariah Kuasa 2 Dimana Bapak Ibu Sekarang Adalah Saksi hidup Dari gerakan Ini Dan Hari ini Kita Tempat Pertama Kali Melakukan RAT Tempunjawaban Yang pertama Harapannya Bagaimana Koperasi ini Bisa menjadi Sesuatu Yang Besar Kemudian Kita Memanajian Dengan Baik Dan Alhamdulillah Dengan Bimbingan Dari Dewan Tengawas Bermusus Kakanda Dr. Sandojid Nursi Pak Sunhadi Setaba Pak Jufri Syahroni Pakar kita Pak Syukri Dan yang Sangat Pengalaman Dalam Pengalaman Pak Syariah Pak Abdul Majid Kita bisa Melahirkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tanah Dan Kedomahan Komunitas Yang Mudah-mudahan Ini menjadi Satu Bekal Kita Bisa Bergerak Kedepan Kita Sudah Mendapatkan Penyesahan Dari Surat Keputusan Pemperi Kooperasi Dan Kecil Penengah Kemudian Bagian Bagian Yang kedua Adalah Beberapa Target Pencapaian Pertama Kita Mencanakan Anggota Minimum Pada Satu Tahun Bisa Adanya Minimarket 212 Bisa Mencapai 50 Gerai Dan Harapannya Waktu itu Lala Kita Incapai Sekitar 750 Juta Atau Return Momen Equity Sesitar 3,8 Alhamdulillah Dari Target Target Itu Sebagian Besar Sudah Bisa Kita Capai Dan Sebagian Dalam Penyempurna Untuk Organisasi Misalnya Kita Alhamdulillah Sudah Menyesuaikan Anggaran Dasar Terima kasih Kepada Tim 17 Yang Berkali-kali Dan Berpulang-pulang Rapat Sebagian Diri Sama Haji Mas Sama Sebagian Disini Kita Sudah Membahas Anggaran Rumah Tangga Demikian Juga Pendumat Ancana Media Dan Anggaran Komoperasi Demikian Juga Pendumat Komunitas Ini Adalah Demikian Susunan Personalnya Dewan Penasehat Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Dan Dewan Pengurus Ini adalah Infrastruktur Good Governance Yang kita Harapkan Bisa Mengawal Kita Kedepan Untuk Bisa Menjadi Satu Koperasi Yang Mudah-mudahan Bisa Menjadi Besar Dan Bisa Memesalkan Kalau Nah Ada Beberapa Yang Kita Capai Misalnya Dari Sisi Ketumbuhan Anggota Kita Bisa Melihat Bahwa Pada Belan Januari Jumlah Anggota 5.158 Februari 10.000 Maret 12.000 April 13.000 Mei 14.000 Nah Ini Juni 14.700 Kemudian Bulan Juli 16.000 Agustus 18.000 September 20.000 Oktober 25.000 Posisi Desember 30.000 Dan November 30.000 Dan Posisi Desember 33.000 Jadi Kalau Kita Lihat Bahwa Alhamdulillah Dari Target 30.000 Realisasinya 33.960 Anggota Dengan Demikian Kita Malang Pawi Target Sekitar 13% Jadi Kita Mencapai Sekitar 113% Alhamdulillah Jadi Ini Dari Sisi Anggota Kita Mencapai 113% Yang Berikut Bapak Ibu Yang Dirahmat Allah S. Bapak Pertumbuhan Komunitas Ini Juga Yang Harus Kita Syukuri Januari Februari Ini Zero Tapi Marah Kita Ada 28 Di April Ada Skandinasi Juga Di Mei Kita Tunggu Di Juni Kita Tunggu Tapi Setelah Bulan Juli Kita Tunggu Dengan Alhamdulillah Cukup Baik Terutama Setelah Kita Lakukan Beberapa Percepatan Di September Dan November Nah Dari Target 100 Kita Tunggu 130 Alhamdulillah Jadi Kita Melangkaui Target Kurang Lebih Sekitar 30% Atau 130% Alhamdulillah 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 Hal yang lain Dari sisi Bukaan Minimarket Ini yang Sangat-sangat Menggembirakan Meskipun Masih banyak Tantangan Di kiri dan kanan Tapi kita Terus bergerak Misalnya Target Kita Adalah 50 Dalam Satu Tahun Tetapi Alhamdulillah Target Kita Tercapai Realisasinya 61 Gerai Bahkan Perhari ini Jumlahnya Menjadi 105 Jadi Kita Disini 127 Persen Untuk Capai Minimarket Alhamdulillah Terima kasih Kepada Semua Yang Sudah Hadir Untuk Grand Company Baik Dari Pemurus Demikian Juga Dari Pemerintah Daerah Para Ulama Mohon Maaf Jika Ada Beberapa Yang Saya Secara Pribadi Tidak Bisa Untuk Hadir Karena Minggunya Cuma Empat Dan Kewajibannya Masya Allah Disana Sini Ini Ada 127 Nah Yang Berikut Tentang Sebaran Gerai Bapak Ibu Yang Tersebar Dari Banten Jawa Tidur Gampengah Riau Sumantai Selatan Dekan Jakarta Dan Jawa Barat Sebanyak 37 Gerai Ini Mitra Ahli Sesuai Dengan Saran Dari Bapak Dewan Pengawas Kita Ada Mitra Ahli Ada Hidro Ada Yang Sewak Lola Ada Juga Asalang Di Jawa Tengah Ada Juga Sakina Dan Basmalah Di Jawa Timur Dan Ada Juga Sewak Lola Nanti Akan Kami Sampaikan Bahwa Kedepan Kita Sudah Mengerikan Strategik Bisnis Unit Yang Mana Peran Dari Hidro Ini Kita Kurangi Dan Kita Tunggu Bagaimana Satu Perusahaan Yang Kita Miliki Sendiri Dan Bisa Pencapaian Target Realisasi Jumlah Gerai Seperti Yang Disampaikan Tadi Insya Allah Data Sebaran Status Gerai Ini Tersebar Dari Kalimantan Selatan Hingga Ke Jawa Barat Nah Ada Satu Tantangan Ini Subhanallah Kalau Dipetakan Kurang lebih Seperti Ini Dan Ini Jelas Semakin Hari Semakin Banyak Terutama Permaret Saat Ini Satu Yang Paling Berat Adalah Bagaimana Di Tahun Pertama Kita Tidak Minus Karena Kita Syukur Kita Masih Nol Berarti Kita Harus Ada Gedung Kita Harus Bayar Karyawan Kita Bayar Listri Dan Segala Banyak Hal Alhamdulillah Dengan Izin Allah Subhanallah Kita Masih Membukukan Sebesar 500 Juta Setelah Dikurangi Pajak Kurang lebih Sekitar 386 Juta Ini Angka Alhamdulillah Positif Tetapi Angka Ini Kami Belum Puas Angka Ini Adalah Positif Tapi Jelas Angka Ini Belum Memuaskan Pada Jujur Apatah Lagi Setelah Kita Tidak Tidak Dapat Lagi 25 Juta Dalam Pemukaan Itu Pendapatan Langsung Juk Nah Tapi Jikalau Bapak Ibu Membuka Kembali Insya Allah Angkanya Akan Lebih Baik Lagi Tergantung Pada Kita Sumpah Dibuka Lagi Atau Di Stop Seperti Apakah Lampanya Ingin Besar Atau Apakah Ingin Ringan Terjadi Penurunan Itu Maka Ini Harus Jujur Return On Equity Kita Tidak Mencapai 1% Tetapi Masih Positif Besar Yaitu Artanya 65% Alhamdulillah Dengan Demikian Kurang Lebih Kurang Lebih Jikalau Kita Menghitung Berapa Hasil Usaha Maka Kita Akan Berada Di Sekitar 2,5% Jikal Dirata Ratakan Bapak Ibu Yang Dirata Allah Subhanallah Antara Beberapa Pencapaian Tadi Beberapa Persen Maka Kurang Lebih Pencapaian Kepungurusan Sekarang Kurang Lebih Sekitar 109% Dari Target Alhamdulillah Tawar Masih Terus Kita Pasarkan Demikian Juga Hanya Dengan Reksadana Syariah Tadinya Kita Ingin Ada Satu Strategi Instrument Untuk Kita Bisa Mengumpulkan Dana Dengan Cepat Besar Dan Syariah Tapi Karena Dinamika Yang Harus Bermusyawarah Dan Demokrasi Karena Satu NNHK Maka Program Reksadana Dinektikan Sementara Bukit Usaha Lain Kita Sedang Galang Bagaimana Ada Rumah Makan Padang Ini Yang Berwakasi Di Teber Dikelola Oleh Komunitas Teber Tapi Bukit Di Ada Dinamika Tersendiri Demikian Juga Hanya Dengan Brand 212 Yang Sekarang Dalam Tahap Akhir Mudah-mudahan Setelah Krati Ini Kita Akan Bergerak Cepat Untuk Optimalisasi Brand 212 Untuk Bisa Menjadi Pendamping Dari Produk-produk Yang Sifatnya Nasional Katakanlah Kalau Di Krati 212 Sekarang Masih Produk Dari Pabrikan Pabrikan Besar Bagaimana Secara Tahap Produk-produk Pabrikan Besar Bisa Dinamping Dengan Produk UKM Dan Lokal Sehingga Yang Lokal Ini Bisa 5% Kemudian Naik Jadi 10 15 20 30 Mudah-mudahan Satu saat Nanti Menjadi 90% Dan Yang Dari Sonoh-sonoh Hanya 10 Saja Dalam Bidang Pencapaian Organisasi Dan Sistem Alhamdulillah Kita Kita Sudah Sudah Melakukan Pendakaran Badan Hukum Ke Kemengkok UKM Dan Sudah Mendatakan Pengesahan Badan Hukum Nomor 00 31 36 Pada Tahun 19 Januari 2017 Jadi Kurang 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 3 Hari Setelah Kita Launching Kita Langsung Lakukan Pendakaran Demikian Juga Kita Sudah Mendapatkan Nomor Wajib Pajak Kita Sudah Melakukan Ini Dan Kita Sudah Ada Anggaran Dasar Yang Menjadi Pendoman Kita Alhamdulillah Ini Sudah Direvisi Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Tim 17 Kita Sudah Menyelesaikan Anggaran Rumah Tangga Dan Ini Merupakan Anggaran Rumah Tangga Komperasi Yang Paling Lengkap Dan Paling Besar Sepanjang Sejalan Indonesia Begitu Rinci Dan Begitu Detail Demikian Alhamdulillah Kita Sudah Menyelesaikan Panduan Komunitas Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Tim 17 Karena Disini Dinamika Komunitas Begitu Intens Dan Begitu Luar Biasa Dan Dicoba Untuk Direkam Pastinya Belum Sempurna Masih Banyak Hal-hal Yang Terima Selasa 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 Karena Kata Kepata Kamu Dilar Nah Ada Pendaftaran Berek Dagar Atau Paten Ke Depkumham Dirjen Haki Kenapa Hanya Dikana Dapatkan Karena Prokasi Kepata Sarai 212 Ingin Mengamankan Brand 212 Untuk Begitu Banyak Produk Dari Olai Kopi Teh Kakau Gula Beras Tapi Ota Sagu Maduk Air Gula Saos Sumpah Sumpah Termasuk Mie Dan Sushi Ini Namanya Kategori 30 Bapak Ibu Yang Dilarang Roses Bantala Ini Mungkin Sengaja Kita Dapatkan Dan Memang Untuk Ini Setiap Bidangnya Ini Ada Kriteria Tersendiri Jadi Nanti Tidak Boleh Ada Yang Punya Merek Kopi 212 Kecuali Operasi Sarai 212 Ada Kategori Nomor 32 Minuman Yang Tidak Alkohol Minuman Air Dalam Kemasan Air Benerang Minuman Sari Buat Minuman Isotonik Minuman Berbahan Dasar Madu Ini Namanya Kategori 32 Ini Sudah Kita Dapatkan Demikian Juga Segala Jenis Restoran Restoran Ayam Goreng Restoran Bebek Goreng Bebek Pakan Simpuk Rumah Makan Masakan Padang Nanti Ini Misalnya Rumah Makan Masakan Padang Masa Atau Rumah Makan Taliwang 212 Juga Bisa Rumah Makan Jepang 212 Juga Bisa Rumah Makan Seafood Dan Lain Lain Ini Kategori 43 Alhamdulillah Sudah Kita Daftarkan Ada Tokos Pemarket Tokos Sepadar Tokok Pengece Dgerai Pengece Warung Minimarket Toko Mini Ini Sudah Kita Daftarkan Jadi Nanti Tidak Boleh Ada Yang Punya Toko Mini 212 Kecuali Operasi Syariah 212 Ini Untuk Yang Kategori 25 Segala Jenis Pakaian Yang Kurang Lebih Akan Ada Atributnya Bapak Ibu Kita Sudah Dapatkan Pakaian Cerana Panjang Cerana Cerana Dalam Pakaian Dalam Sepadu Sanka Sepadu Sepadu Kepala Kawas Kaki Kawas Kenapa Kenapa Dan Ada Satu Lagi Yang Kita Dapatkan Adalah Panti Pijak Kenapa Bisa Jadi Orang Buat Panti Pijak 212 Nah Sebelum Orang Itu Membuka Lati Pijak 212 Sudah Udok Jadi Kalau Nanti Ada Yang Kita Tidak Mendaptarkan Ada Orang Yang Mendaftar Nanti Yang Punya Merk Ini Yang Bersang Kita Jadi Tujuannya Bukan Apa Misalnya Seperti Beer Maka Beer Itu Harus Kita Tutup Merk Dagang Bukan Dipakai Tapi Untuk Di Block Saja Demikian Hanya Dengan Segala Jenis Minyak 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 Goreng Ketiga Margari Mayurin Susu Daging Ikat Unggas Kerobohan Bisnis Telur Wajib Acar Selain Manisan Kalau Ada Yang Ketinggalan Kemudian Nanti Ada Yang Daftarkan Misalnya Kriping Sama Kecap 212 Maka Itu Akan Lepas Dari 03 03 Segala Ini Ada Beberapa Detri Dan Isu Sudah Kita Daftarkan Dan Masya Allah Ini Ratusan Jenis Yang Sudah Kita Daftarkan Mungkin Ini Juga Yang Sedikit Ada Biaya Yang Terpaksa Dan Harus Kita Keluarkan Karena Untuk Pengamanan Brand Berikutnya Adalah Kami Harus Melaporkan Kepada Sekalian Terima Kasih Kepada Sajian Dari Kaisan Universi Yang Cukup Intens Tentang Teknologi Alhamdulillah We Believe Strongly In Network And Technology Karena Dengan Teknologi Dan Network Menjadikan Berbagai Hal Menjadi Lebih Mudah Berbagai Menjadi Lebih Rapi Dan Berbagai Menjadi Lebih Cepat Tetapi Jelas Untuk Sistem Tidak Bisa Sekaligus Harus Ada Trained Error Dan Harus Dilengkapi Dari Waktu Ke Waktu Tapi Alhamdulillah Dengan Kerjasama Dengan IPSS Integrated Microbanking System Yang Sari A Kita Sudah Bisa Membuat Beberapa Hal Misalnya Untuk Sistem Pendaftaran Online Ini Alhamdulillah Sudah Kita Launching Dan Sudah Berjalan Kemudian Juga Halnya Mengenai Data Base Anggota Ini Sudah Berbasis Online Dan Berbasis Sistem Demikian Halnya Yang Berkaitan Dengan Komunitas Maka Komunitas Bisa Dilihat Kemudian Berapa Simpanan Dari Komunitas Tersebut Nah Ini Nanti Jelas Ada Beberapa Password Tertentu Yang Bisa Diatur Sehingga Komunitas Itu Bisa Melihat Berapa Salgo Yang Mereka Miliki Dari Komunitas Yang Bersangkutan Demikian Hancurannya Dengan Sistem Informasi Keuangan Dimana Sekarang Si Anggota Itu Bisa Menjadi Agent Yang Memungkinkan Orang Lain Untuk Bisa Datang Bapak Habis Datang Ke Kantor Tetapi Cukup Datang Ke Yang Punya Handphone Dan 100 Maka Dia Suka Menjadi Anggota Dan Saldo Sank Agent Akan Di Debit Oleh Kamu Dengan Demikian Ini Bisa Menjadi Mudah Demikian Juga Untuk Pembayaran Ini Harapannya Bisa Menjadi Super Income Bagi Si Agen Yang Bersangkutan Kalau Nanti Bayar PLN Ada Selisih Harga Itulah Income Ini Informasi Keuangan Demikian Juga Hanya Bapak Ibu Yang Dirahmat Allah S. Bapak S. KS 212 Mobile Harapannya Ini Bisa Terus Kita Sempurnakan Untuk Menjadi Informasi Data Dan Simpanan Anggota Maka Bisa Dilihat Dengan Online Dan Real Time Berapa Yang Simpanan Koko Simpanan Wajib Demikian Juga Simpanan Skarela Termasuk Juga Waka Produktif Yang Bersangkutan Dia Bisa Milihat Dari Gadget Yang Bersangkutan Misalnya Ini Ada Nomor ID Anggota Nama Dan Kelamat Maka Insya Allah Ini Bisa Dilihat Ini Juga Bisa Apa Disebut Dengan PPUB Untuk Membiarkan Tegihan Telepon PLN Penjaman Pendidikan Penjaman Penjaman Dan Segala Macam Alhamdulillah Saat Ini Sudah Ada 50 Bill Resmi Dan Harapannya Bisa Bertambah Lagi Dalam Waktu Dekat Ini Sesungguhnya Menjadi Satu Potensi Sumber Pendapatan Kita Yang Harusnya Bisa Lebih Optimum Dari Saat Ini Karena Dengan Adanya Transaksi Yang Bapak Ibu Lakukan Setiap Bulan Beli Pursa Bayar Listrik Bayar Air Kalau Langsung Ke PLN Mungkin Lebih Mahal Tetapi Jika Dengan 212 Ada Biaya Dengan Dan Kalau Ada Keuntungan Untuk Kita Besar Nah Yang Menarik Bapak Ibu Ini Ada Kartu Anggota Disini Sudah Ada Beberapa Kodol Penggaman Baik Untuk QR Kodnya Nomor BIN Nomor Anggotanya Dan Nama Anggota Sama Informasi Umum Serta Kartu Kartu Yang Lain Alhamdulillah Saat Ini Sudah Kita Distribusikan Rp10.000 Dan Ada Sesetar Rp32.000 Lagi Yang Dalam Proses Mudah-mudahan Pengembangan Sistem Informasi Ini Bisa Memuatkan Kita Kedepan Dimana Secara Anggaran Dasar Anggaran Permanfaat Tangga Perbuatan Komunitas Kita Sudah Akut Kemudian Target-target Peruangan Berapa Jumlah Simpanan Harus Kita Capai Berapa Jumlah Komunitas Harus Kita Capai Berapa Jumlah Grand Harus Kita Capai Bisnis Bisnis Lain Seperti Dengan Property Seperti Dengan Branding Juga Kita Lanjutkan Demikian Sistem Informasi Ini Sampai Untuk Internal Kita Menjadi Lebih Baik Juga Bisa Menjenerate Revenue Dengan Demikian Harapan Kita Kedepan Setelah Kita Berusia Satu Tahun Di Usia Kita Yang Kedua Nanti Kita Bisa Menjadi Lebih Baik Dan Bisa Terus Berkembang Saya Harus Meminta Maaf Kepada Bapak Ibu Sekalian Dalam Satu Tahun Keperugusan Ini Masih Banyak Yang Masih Kurang Di Sana Sini Tetapi Subhanallah Puluhan Kali Rapat Keperugus Kami Lakukan Beberapa Kali Rapat Gabungan Kami Lakukan Beberapa Belum Kali Kami Kedairah Tidak Terhitung Komunikasi Dan Koordinasi Kami Dari Pengurus Berlapang Dada Kami Berikan Kredit Dan Saran Serta Harapannya Bagaimana Kita Tetap Berjamah Bersama Sama Kita Membangun Kooperasi Ini Kemudian Kita Kelola Dengan Profesional Harapannya Kita Bisa Mencapai Kemandirian Umat Dari Sisi Sektor Keuangan Demikian Juga Sisi Sektor Wir Yang Setahap Demi Setahap Kita Lakukan Atas Amanan Yang Diberikan Kami Mengurus Kami Aturkan Atas Segala Kekurangan Kami Mohon Maaf Yang Besarnya Mudah-mudahan Disisa Waktunya Datang Bisa Berkuat Lebih Baik Lagi Untuk Bapak Ibu Sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wereldah Min Terima kasih telah menonton!